Kamu masih mau tulis lagi ya? Kayaknya aku tau deh Tempat yang bisa kamu pilih bahan tulisan Masih ada? Masih ada Wah bagus tuh Mau ke sana? Boleh Yuk Mencari Wanita yang setia Ini orang emang nyebelin banget ya Ngajak jalan gak kira-kira jauhnya Yang tadi kek Ini kita mau kemana sih mas? Mas-mas Ah Din Iya Din Mas Adin Hehehe Kamu ke sana? Oh itu ya Masih kuat jalan gak? Masih-masih Kalo di gendong? Juga makasih Eh kamu kok berani sih traveling di sini sendirian? Gak takut apa dijatuhin orang? Ya Sebetulnya sih takut Tapi kan perlindungan ku kuat Perlindungan? Apa? Doa Hehehe Eh ngomong-ngomong Kamu kok suka Soekarno? Ya Karena aja gitu Dari yang aku baca Dia tuh orangnya udah berani banget Terus Ketika dia pisah itu Bisa bikin Pemuda pengkuda itu Kebakar semangatnya Coba standar ya Ya Sebenernya gak itu aja sih Terus? Soekarno itu karismatik banget Kalo kayak aku nih sebagai penulis Butuh waktu buat orang menyerap pesan yang mau aku sampaikan di tulisan itu Yah itu pun kalo gak pada mager baca ya Kalo Soekarno itu Sekali dia bicara Semua orang langsung mendengarkan dengan seksama Terus lainnya tuh aku pernah baca buku Wujudnya itu Soekarno Penyambung Indah Rakyat Itu buku keren banget Kamu harus baca proy Terus habis itu Kamu orang Jawa kan? Iya orang Jawa Kenapa? Kalo orang Jawa itu ternyata punya keyakinan bahwa Kalo anak yang lahirnya ketika matahari terbit Yaitu suatu saat akan menjadi orang yang besar Dan ini Soekarno juga pernah bilang waktu dia kecil Mak suatu hari nanti kamu akan menjadi orang yang mulia Karena kamu lahir ketika matahari itu meniap segit Shhh Merinding banget gitu waktu bacanya Dan emangnya jadi kan? Beneran kan? Iya sih Keren banget sih ya soal Soekarno ini Iya keren banget Eh terus kalo misal orang yang lahir waktu azan gini Artinya apa? Itu mah suruh cepet-cepet aku sholat Oh iya iya Aku sholat dulu ya Iya Hmm ini masjid udah lama ya kayaknya Iya udah lama udah dari jaman Belanda kayaknya Itu ada tulisan Belanda situ tuh Oh iya ya? Iya Wah keren banget Masjid Kauman ini jadi salah satu saksi sejarah panjang berdirinya kota Semarang Jadi ada cerita menarik tentang kemerdekaan Republik Indonesia di masjid ini Yaitu waktu Bung Karno dan Bung Hatta Ngebacain teks proklamasi di Jalan Pegangasaan Timur nomor 56 Tepat satu jam setelahnya ada seorang jamaah bernama Dokter Muda Agus Yang mengumumin kemerdekaan Republik Indonesia di masjid ini Dan memang keberdian beliau memang harus diacungin jempol Karena sesaat setelah mengumumin kemerdekaan Beliau dikejar oleh tentara Jepang Dan mengharuskan beliau buat lari ke Jakarta Sampai akhirnya meninggal di sana Masjid ini jadi masjid pertama yang nyiarin kemerdekaan Indonesia loh Oh iya? Hmm Jadi satu jam setelah Bung Karno sama Bung Hatta proklaman kemerdekaan Masjid ini juga nyiarin Keren kan? Terus kan 17 Agustus 1945 itu jatuh hari Jumat tuh Nah kutbah sulat Jumatnya pun temanya kemerdekaan Cate jadi bahan tulisan tuh Bener juga bener-bener Nah untuk memperingati keberanian Dokter Muda Agus Pada tahun 1952 Bung Karno menyempatkan diri untuk datang ke kauman Memberikan sejumlah sumbangan Dan juga berpidato di sini Yuk kita jalan kalau udah Oke oke Ya gitulah Lama-lama Udah cuci juga ya sih Anya Hehehe Dan waktuku Tak lama Semoga bisa Tidak Tidak